Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Irian Syah mengapresiasi langkah hijrahnya Bank Negara Indonesia yang telah mengkonversikan sistem keuangan berlandaskan syariah. Karenanya, progres besar ini diharapkan menjadi contoh bagi bank konvensional lainnya di Aceh untuk dapat menyegerakan migrasi sistem ke syariah. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Gubernur saat menerima audiensi dan paparan roadmap implementasi penerapan keuangan syariah BNI di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin 16 Desember 2019. Nova menuturkan, sejak disahkan kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Aceh, pemerintah Aceh semakin memantapkan komitmennya dalam penerapan lembaga keuangan syariah. Untuk itu, Nova berharap di tahun 2022 mendatang, seluruh lembaga keuangan di Aceh harus sudah beralih dan menganut sistem keuangan syariah. Nova berharap dengan berimigrasinya BNI ke sistem syariah, kebijakan tentang lembaga ekonomi syariah semakin mendapat dukungan luas dari semua pihak, sehingga semua lembaga keuangan yang bergerak di Aceh siap menerapkan sistem ekonomi syariah dalam menjalankan usahanya. Sementara itu, Direktur Keuangan BNI, Aryo Bimo, mengatakan sebagai bentuk keseriusan peralihan sistem keuangan syariah, di tahun 2020 nanti, BNI konvensional yang ada di Aceh akan mengambil langkah untuk migrasi seluruh dana pihak ketiga dan kredit BNI konvensional menjadi BNI syariah. Aryo juga mengungkapkan dalam paparannya bahwa di tahun 2021, target seluruh bank BNI yang berada di Aceh akan sepenuhnya syariah, baik dari segi keuangan dan sumber manusia. Terima kasih telah menonton!